Dan pemirsa musim kemarau yang terus berkepanjangan mulai berdampak pada kesehatan warga di Kabupaten Pali. Puluhan warga pun terkena penyakit diare akibat mengonsumsi air yang tidak higienis. Sulitnya mendapatkan air bersih, warga di Kabupaten Pali terpaksa menggunakan air sungai yang sudah mengering dan kotor, yang tentu saja berdampak buruk bagi kesehatan. Akibat sulitnya mendapatkan air bersih, pasien penderita diare di Kabupaten Pali meningkat, seperti yang terlihat di RSUD Pali. Ruang inap pasien hampir dipenuhi pasien penderita diare, didominasi anak-anak dan balita yang kekebalan tubuhnya masih rentan. Sumadi, salah satu orang tua dari pasien diare mengaku, anaknya menderita diare dan sudah dirawat selama tiga hari. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pali Tri Fitrianti menyatakan, penderita diare terus meningkat. Setiap hari, pihak rumah sakit selalu menerima pasien diare. Hingga saat ini, pasien penderita diare di Kabupaten Pali terus meningkat. Sementara untuk mendapatkan air bersih semakin sulit. Jadi ini memang lagi dalam keadaan musim kemarau ini, di mana banyak apa, kita kekurangan air bersih juga ya. Nah, jadi mungkin dari sistem kebersihannya. Warga berharap pemerintah Kabupaten Pali segera menyediakan pasokan air bersih selama kemarau melanda. Dari Pali, Misrun Silvana, AYUS, melaporkan. Terima kasih telah menonton!